Saya pernah ditanya orang, Hujuran kok ngotot gitu? Saya ini orang hafal Qur'an, Saya itu paling anti kalau ilmunya Qur'an dilawan. Hisab itu ilmunya Qur'an, Rukiah juga ilmunya Qur'an, ilmunya Rasulullah, Udah usah dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini, saya akan terangkan hisab. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu kot'i dan konsensus. Sampai meskipun punya tradisi pesantren, Jangan menolak hisab liru. Hisab itu dibenarkan Qur'an. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Qur'an. Cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektifitas. Atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus. Disebut hisab kot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, Andai kan nggak ada pengumuman pemerintah pun, Aku botok. Kalau kalender Muhammadiyah ya tiga derajat, Kalender NO ya sudah di atas dua setengah derajat. Kalau orang-orang ru'yah lah, Aku berniat itu. Kalau orang-orang derajat, Kita mutafak alaih, Sohdi ru'yah, Pemerintah sudah tiga. Itu beda dengan Duhijah yang sekarang. Itu ada yang bilang satu setengah derajat, Ada yang bilang belum dua derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh nggak. Tapi kalau seperti yang satu sawal kemarin, Harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, Hisab itu boleh diikuti, Kalau kan sensus bagi para ahli. Tapi kelirunya orang-orang yang, Kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut, Kor'an di ta'lamu, Adada sinina wal hisab. Memang Nabi ngerti kan sungulir ru'yah sih, Gua'af, Tidak ru'yah tuh penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan Gisa, Itu sama-sama ru'yah, Plus em kan, Rukyah. Jadi aku dulu ngertian. Ini memang selimut. Sampai tidak usah terus bikin diikuti. Tentang di sini, waktu itu kalau Muhammadiyah berkata lah Apa itu doang berkata lah Dia benar-benar berkata lah Pertama ini, waktu itu kunat Muhammadiyah tidak kunat Sebagai orang yang mengalami bahasa itu aneh Imam Syafi itu kunat Imam Syafi itu tahun 1 saya ke hijriya Saya itu tahun 1 sewa Matangatus tahun Jadi tahu saya Imam Syafi itu kunat Abu Khanifah itu tidak kunat Apa Imam Syafi itu yang rakyat Isam Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammad Jadi kalau orang alim Ya Imam Safi itu bunuh Abu Hanifah Jadi kalau saya ditanya Ya saya itu tidak tahu NU Muhammad Ya tahu saya Imam Subki itu lebih percaya Kisah timbang Rukyah Kalau Imam yang lain lebih percaya Rukyah timbang kisah Imam-imam yang dulu-dulu Tapi kita sekarang terjebak politik identitas Atau identitas orang masa Ini khasnya NU ini Tidak ada di tradisi orang alim Tidak gitu Hisap itu ya ilmunya pengira Saya kemarin diudang di kajian itu saya bilang Lo yang bisa hisap itu kita Orang tahu semua ahli hisap itu ketureha Sekarang jombang kia ini itu ilmu kita Kita dipondok diajari hisap Kalender kudus itu yang punya ketureha Itu masih bernambah sama saya Kalau kita anti hisap itu anti ilmunya sendiri kan Anti ilmunya apa Memang yang bisa hisap itu siapa Kita kan punya pakar hisap Karena anti hisap itu ada kalender Ya biasa saja Lalu ada masalah itu ketika hisap beda dengan Rukyah Itu saja beda kalau misalnya Satu setengah derajat atau dua derajat Tapi kalau seperti sawal kemarin Saya pas setengah enam orang-orang tanya Terus nanti terakhir-terakhir Tidak 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 ada pemerintah 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 Aneh-aneh Ya karena tadi Kemarin itu sepakat tiga derajat Tiga derajat itu andekan tidak ada Rukyah pun Ulamak membolehkan iftol Karena ahli hisap sepakat Konsensi itu sampai membaca di Anatu Tolibin Yang di bab Yang di ru'yati hilal itu Di situ dijelaskan ketika ada khilafnya Rukyah Ini kan sudah jelas Ini kata Imam Ghazali di kitab Ini kata Imam Ghazali di kitab Dijelaskan begini Bagaimana Anda tidak percaya hisap Hisap itu bahkan bisa menghitung Lama gerhana berapa menit Yang gerhana di sisi mana Misalnya gerhana di sisi selatan Lama gerhana sekian menit Dimulai 8-15 menit Selesai 20 menit Kalau menghitung menitan Apa kaya kaya kalau mau shalat gerhana Selesai 20 menit Ternyata ini sore di Munocong Kok gerhana bulan Kok ada shalat ya Mbak ada yang Rukyah Kalau tidak begitu Percaya hisap dulu Pak Rukyah dulu Hisap kan Hisap itu permanen Bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan Orang berlaku konsisten Agar api kiamat Itu bisa menghitung Selesai Yang berlaku jelas Dia awal Qomara Nura waqad darahu Manasila ikhulita'alamu Adadasinina Walesa Saya pernah ditanya orang Hujuran kok ngotot gitu Saya ini orang hafal Qur'an Saya itu paling anti Kalau ilmunya Qur'an Dilawan Hisap itu ilmunya Qur'an Ruyah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah Tidak usah dilawan Itu soal yang isap keliru itu mungkin Karena orangnya Itu Imam Ghazali menyontohkan begini Itu lucu Ada dokter Kebetulan dokter itu Mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya Tambah mati, kemudian Anda anti kedokteran itu salah Dokter itu yang Salah, tapi jangan anti Kedokteran, Imam Ghazali menyontohkan Kalau orang itu bisa salah namanya orang Saya baca kitab kadang ya salah Namanya orang Tapi kamu jangan anti saya Karena benarnya lebih banyak, paling salah saya 0, sekian persennya tetap ada Gue pas ngantuk, gue ngelamun Tapi masalahnya Salahnya sambian lebih banyak Sehingga sambian terpaksa Yang ngaji saya, bukan saya terus tidak pernah salah Ya pernah, cuma saya prediksikan Misalnya ya paling 1% Kalau 2% kebanyakan Itu saja mungkin Pas ngantuk atau tidak fokus atau apa Kalau sampai ingin benar saja Potensinya salah Nah itu kan Nah itu mungkin Ahli hisap juga mungkin salah Karena manusia Pas ngitung 0, sekian Ngitung hilal Ibu rucing ini pas bujunnya Nguamu Atau pas tagian BPKB Terus Blubber toh garapan Makanya kata imam suku Dibutuhkan konsensus Orang banyak Ahli hisap Ternyata memutuskan demikian Seperti kemarin Satu sawal kemarin Itu kan semua kalender Bilang 3 derajat Wah itu kalau seperti itu Setelah istimah Sudah tinggi sekali Orang yang ingin ini apa? Rucing Ya tapi ya Karena kita percaya rucing Tadi pengumuman rucing Saksinya adalah Dimusik ini Di acan Apa kalian harus mau cunggu Ah saksi barang Kau repot Tidak Anak-anak tanya saya Gus nanti terawas Tidak Aneh-aneh Tapi pemerintah gak mau menol Terus bodoh Aku yang nanggung Apa Apa Bagi Ojo geman Anti ilmu Yang disebut Quran Itu disebut Tita Alamu Ada Sallallahu alayhi wa sallam